Perguruan tinggi Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dukungan, khususnya di perguruan tinggi atau kampus. Perguruan tinggi sebagai wadah pendidikan generasi muda dan kelompok usia produktif memiliki potensi untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Peran perguruan tinggi sangat potensial. Sebagai pelaku utama pembangunan, mengembangkan ide-ide inovatif sebagai agen pengubah, mengadvokasi program, serta berkontribusi dalam pengembangan kebijakan. Namun, faktanya, terdapat alumni yang gagal untuk diterima di tempat kerja karena tidak lolos tes kesehatan. Data di Universitas Gajah Mata atau UGM menyebutkan 58 dari 611 alumni fakultas teknik menunjukkan kondisi yang kurang sehat. Sedangkan 8 dari 22 mahasiswa sekolah vokasi tidak diterima magang juga karena kurang sehat. Selain itu, terdapat dosen dan tenaga kependidikan absen karena sakit dan meninggal sebelum pensiun. Berikut adalah data yang menunjukkan perubahan beban penyakit di Indonesia sepanjang 3 dekade. PTM atau penyakit tidak menular didefinisikan sebagai kondisi kesehatan yang waktu untuk menjadi sakitnya cukup lama, biasanya lebih dari 3 bulan. Stroke, penyakit jantung iskemik dan diabetes sebagai penyakit tidak menular atau PTM merupakan tiga penyebab utama kematian di Indonesia. Selain dengan obat dan terapi lainnya, kondisi ini dapat dicegah dan dikelola dengan perubahan faktor risiko, yaitu kebiasaan merokok, penggunaan alkohol, kenaikan tekanan darah, dan obesitas, nutrisi tidak optimal, hingga aktivitas fisik yang kurang. Agar bisa terhindar dari faktor risiko PTM atau penyakit lainnya, kita harus sehat. Menurut Badan Dunia atau WHO, sehat merupakan keadaan kesejahteraan atau well-being, fisik, mental, atau jiwa, dan sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan kecacatan. Dengan kata lain, sehat adalah ketika kita bisa sekolah, bekerja, berkegiatan sehari-hari dengan lancar, tidak ada keluhan sakit, merasa tenang dan bahagia, serta siap untuk bekerjasama dengan orang lain atau mengikuti kegiatan sosial. Bila diterapkan di universitas, maka Universitas Sehat atau Healthy University merupakan sebuah pendekatan kesehatan secara holistik, komprehensif pada setting universitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan masyarakatnya. Tujuan dan manfaat kampus sehat adalah sebagai berikut. Pada tahun 1986, telah ditandatangani piagam Ottawa atau Ottawa Charter dengan tujuan Health for All, yang berarti sehat di semua setting termasuk di tempat pendidikan. Pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2000, Healthy University mulai di Inggris, Kanada, Amerika, Chile, Australia, dan Eropa, di Jerman dan Spanyol, dan di Asia, di China, dan Hong Kong. Pengembangan Healthy University di Asia berawal pada tahun 2014 ketika AUN atau Asian University Network mengembangkan AUN HPN atau Health Promotion Network dan pada kesempatan tersebut, Universitas Gajamada diundang bersama Universitas Indonesia, Universitas Arlangga, dan Institut Teknologi Bandung. Selama tahun 2014 sampai dengan 2019, telah diselenggarakan beberapa pertemuan di Thailand dan di Filipin dalam rangka mengembangkan panduan Healthy University atau AUN HPN menyebutnya sebagai HPU atau HPU atau Health Promoting University dan menetapkan tematik area serta membuat indikator yang akan disosialisasikan ke seluruh anggota AUN atau AUN. Area HPU atau bahasa Indonesianya adalah universitas yang berbasis promosi kesehatan menurut AUN HPN mulai dari sistem dan infrastruktur. Area tematik Area promosi kesehatan Di Universitas Gajamada sendiri terdapat tujuh tema HPU. Pertama, aktivitas fisik. Kedua, pola makan sehat Ketiga, kesehatan mental Keempat, literasi kesehatan termasuk safety driving, penggunaan helm, kesehatan reproduksi, dan interaksi sosial Kelima, zero tolerance atau toleransi nol pada narkoba, tembakau, dan alkohol Keenam, zero tolerance kekerasan perundungan dan pelecehan Dan ketujuh, pembentukan lingkungan hidup sehat, aman, dan disabled friendly Ketujuh aktivitas tersebut dapat diterapkan dan sejalan dengan Tridharma Lembaga Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat Berikut beberapa potret kampus sehat Mulai dari komitmen bersama kampus sehat Joking track di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan atau FKK-MK Kantin Sehat Pos Bindu Hingga kampanye kesehatan mental Pada tahun 2021, diupayakan pelibatan semua pemangku kepentingan Dan semua fakultas memiliki PIC HPU Beberapa fakultas telah mengimplementasikan HPU sejak tahun 2019 Dengan kegiatan dan program yang beragam Berikut tonggak pengembangunan HPU di UGM Pengembangan HPU di UGM Aktivitas Fisik Diet Sehat dan Seimbang Mental Health atau Kesehatan Mental Pos Bindu sebagai Sistem Monitoring Kesehatan Sivitas Akademika Menara Ilmu Terkait HPU Inah Health dapat diakses melalui Zero Tolerance Narkoba, Alkohol, dan Tembakau Zero Tolerance untuk perundungan kekerasan dan pelecehan seksual Membangun lingkungan yang sehat, aman, dan Disabled Friendly Pertama, Healthy Building Concept Kedua, Clean and Green Environment Ketiga, Accessibility for the Defable Berbagai agenda untuk mendukung HPU telah terselenggara pada tanggal 18 September 2019 Telah dilaksanakan launching terjemahan buku kerangka kerja Health Promoting University edisi pertama Buku tersebut dilaunching oleh Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Beliau juga menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional Pertama HPU pada tanggal 18 Oktober 2019 Adanya HPU di UGM ternyata sejalan dengan rencana Dire Promkes PM Kemenkes RI yang akan mengembangkan kampus sehat di Indonesia Pada tanggal 21 dan 22 November 2019 dilaksanakan workshop oleh Dire Promkes PM Kemenkes Republik Indonesia tentang pengembangan HPU Hasilnya, semua perguruan tinggi yang hadir sudah melakukan upaya promosi kesehatan meskipun masih terbatas Sebagai kelanjutan pertemuan November, pada akhir 2019 telah ditanda tangani komitmen untuk mengembangkan HPU Dengan partisipan 25 perguruan tinggi dan 34 pol tekes Komitmen tersebut bertujuan agar saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mengembangkan HPU di kampus Di tahun yang sama, P2 PTM Kemenkes RI juga mengembangkan 4 kampus sehat Dalam komitmen tersebut disepakati sistem, area promosi kesehatan, dan toleransi nol yang diadopsi dari kerangka AUN-HPN Sistem, area promosi kesehatan, dan serotoleransi yang diadopsi dari AUN-HPN untuk disepakati dilakukan adalah sebagai berikut Selanjutnya, tahun 2020 telah disusun panduan kampus siaga COVID-19 Kerjasama Dir Promkes PM Kemenkes Republik Indonesia dengan 11 universitas, termasuk Universitas Gajah Mada Dilanjutkan uji coba panduan pada 1 perguruan tinggi dan komitmen HPU pada 12 perguruan tinggi dan 1 pol tekes Di tahun 2021 ini, Universitas Gajah Mada kembali bekerjasama dengan Dir Promkes PM Kemenkes Republik Indonesia Untuk mengembangkan HPU di 23 perguruan tinggi bersama dengan Institut Pertanian Bogor, Universitas Air Langga, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Sumatera Utara, dan Poltekes Yogyakarta Terima kasih telah menonton!